Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, materi 8, akan menyampaikan materi tentang mengelola pasar yang kompetitif, monopolistik, dan persaingan monopolistik. Next. Sebelumnya, perkenalkan. Nama saya Neng Sindirahmawati, NPM 0211-19002, dan rekan saya Muhammad Naofal Mustafa, 0211-19007, Kelvin Fadila, 0211-19009, Siti Idawati, 0211-190030, Wilda Nurfawuzan, 0211-190031, dan Cecep Mustafa, 0211-17004. Di next. Pengertian pasar kompetitif. Pasar kompetitif merujuk pada sebuah pasar yang ditandai dengan tingkat persaingan yang tinggi, ada sejumlah besar pembeli dan penjual potensial, semuanya secara individu tidak berdaya untuk mempengaruhi harga pasar. Di next. Berikutnya, cara untuk menghadapi pasar persaingan yang kompetitif. Yang pertama, amati pasar dan kenali pesaing kamu. Kedua, ciptakan produk yang berbeda untuk memenangkan pesaingan pasar. Ketiga, tonjolkan keunggulan produk. Keempat, pelajari kelebihan dan kelemahan pesaing. Dan yang terakhir, menawarkan harga yang bersaing demi memenangkan persaingan pasar. Di next. Pengertian monopolistik. Monopolistik ialah suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dalam menghasilkan barang yang sama, tetapi masing-masing pada barang tersebut mempunyai perbedaan pada beberapa aspek. Di next. Aspek diferensiasi komoditas atau aspek perbedaan komoditas. Yang pertama, perbedaan bentuk fisik atau desain, perbedaan merek atau logo, perbedaan dalam jangka waktu kredit, perbedaan dalam ketersediaan komoditas, dan perbedaan dalam pelayanan. Di next. A, produk yang terdiferensiasi. Produk dapat dibedakan oleh konsumen dengan melihat siapa produsennya. Barang-barang tersebut dapat diperbedakan oleh kualitas barangnya, model, bentuk, warna, bahkan oleh kemasan merek dan pelayanannya. Persaingan monopolistik berada di antara pasar persaingan sempurna dan monopoli. Next. B, jumlah perusahaan banyak dalam industri. Keputusan perusahaan tentang harga dan output tidak perlu harus memperhitungkan reaksi perusahaan lain dalam industri. Karena setiap perusahaan menghadapi kurpa permintaannya masing-masing. Contohnya dapat dilihat dengan begitu banyaknya merek, pakaian, dan sepatu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. C, bebas masuk dan keluar pasar. Laba supernormal akan mengundang perusahaan baru untuk memasuki industri. Bagi perusahaan, exciting, bila tidak mampu bersaing, maka lebih baik keluar agar kerugian tidak menjadi lebih besar. Ada lima karakteristik. Satu, terdapat cukup banyak perusahaan. Kedua, komoditas berbeda karakteristik. Ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Yang keempat, rendahnya hambatan memasuki industri. Dan yang terakhir, persaingan promosi penjualan sangat aktif. A, perusahaan memiliki sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Perusahaan monopolis diperoleh dari sifat komoditas-komoditas yang dihasilkannya yang berbeda karakter. Adanya perbedaan menjadikan para pembeli dapat memilih karena mereka mungkin lebih menyukai komoditas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dan barang menyukai komoditas yang dihasilkan perusahaan lainnya. Hal ini berarti monopolis dapat mengendalikan harga. Kalau monopolis mengaruhi penawaran barang harga akan naik, dan kalau monopolis menambah penawaran barang harga akan turun. Selanjutnya. B, persaingan promosi penjualan sangat aktif. Harga bukanlah penentu utama besarnya pangsa pasar suatu perusahaan. Adanya diferensiasi komoditas memungkinkan suatu perusahaan menjual komoditasnya dengan harga yang relatif tinggi. Tetapi masih dapat menarik banyak langganan. Untuk mempengaruhi cita rasa para pembeli, pengusaha melakukan persaingan bukan harga. Non-price competition, persaingan dijalankan dengan memperbaiki mutu dan desain. Melakukan kegiatan iklan yang terus-menerus memberikan syarat penjualan yang menarik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Selanjutnya, C, kurpa permintaan pasar persaingan monopolistis. Kurpa permintaan yang dihadapi oleh perusahaan dalam pasar persaingan monopolistis lebih elastis dari monopoli. Artinya, bila perusahaan menaikkan harga, maka jumlah komoditas yang dijual menjadi sangat berkurang. Dan bila perusahaan menurunkan harga, maka jumlah komoditas yang dijual menjadi sangat bertambah. Di sini ada grafik permintaan dan penerimaan monopolist. Dari gambar di samping, pada saat produksi, K1 ingkat harganya P sama dengan P1, besarnya penerimaan marginal MR sama dengan MR1. Apabila kuantitas lebih besar dari K1, maka harga akan turun. Demikian juga penerimaan marginalnya. Terus, sebaliknya, apabila kuantitas lebih kecil dari K1, maka harga dan penerimaan marginal akan naik. Di sini ada kelebihan dan kekurangan pasar monopolistis. Kelebihannya ada tiga. Yang pertama, jumlah produsen atau penjual tidak terbatas pada pasar monopolistis dan persaingan bisnis antar produsen dapat memberikan keuntungan terhadap konsumen. Yang kedua, produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan sangat mudah untuk terus mendorong produsen dalam berinovasi membuat produk yang berkualitas. Yang ketiga, konsumen menjadi semakin rela, selektif saat membeli produk sesuai yang dicari konsumen. Di sini kekurangannya ada yang pertama, pasar monopolistis mempunyai persaingan yang sangat ketat, baik pada segi harga, kualitas, maupun pelayanannya produsen yang memiliki modal sedikit dan mempunyai pengalaman yang kurang akan cepat berpindah pada pasar ini. Yang kedua, pada pasar ini akan membutuhkan modal yang besar, baik itu pada produksi, operasional, dan juga pemesarannya. Para produsen di dalam pasar ini adalah mereka yang mempunyai modal besar dan pengalaman yang sangat baik. Yang ketiga, diharuskan melakukan inovasi untuk membuat biaya produksi semakin tinggi, sehingga akan mempengaruhi harga produk yang akan dibeli oleh konsumen. Alasan larangan terhadap monopolis. Monopolis sering dikatakan tidak baik bahkan dilarang alasannya karena mengakibatkan terjadinya inepesiensi dalam pasar monopoli apabila dibandingkan dengan persaingan sepurna. Harga lebih tinggi, PM lebih kecil daripada PPS Output lebih sedikit, QM lebih besar dari QPS Yang kedua, berkurangnya kesejahteraan masyarakat karena berproduksi dengan P lebih kecil dari MC untuk unit terakhir dari kecematan masyarakat monopoli merugikan. Dari grafik 9.4, ditunjukkan oleh PM lebih kecil dari MC berkurangnya kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh DABC. Yang ketiga, menimbulkan konsentrasi kekuatan ekonomi. Monopoli karena kedudukannya akan dapat mengendalikan kuantitas input dan output dalam masyarakat demokratis. Hal ini tidak baik dilihat dari sisi pemerataan keadilan kualitas efisiensi ekonomi. Yang keempat, menghambat inovasi. Karena tidak ada persaingan, adanya monopoli akan menghambat kemajuan teknologi karena sudah nyaman dengan memperoleh keuntungan. Pengusaha tidak terdolong untuk melakukan inovasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Keseimbangan monopolis, syarat keseimbangan bagi perusahaan yang mempunyai posisi monopolis sama seperti pada pasar persaingan sempurna yaitu MC sama dengan MR bertitik tolak dari posisi MC sama dengan MR tersebut. Monopolis akan menetapkan harga dan kuantitas barang yang dijual. Hal ini berada dengan perusahaan yang berada pada pasar persaingan sempurna yang tidak dapat mempengaruhi harga dan hanya menjatuhkan jumlah produksi. Selanjutnya, yang dengan diketahui kurva ATC akan dapat diketahui besarnya keuntungan ataupun kerugian yang didapatkan oleh monopolis. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada grafik di bawah berikut. Penjelasannya akan dibacakan oleh teman saya. Penjelasan. Posisi MC sama dengan MR di titik A. Di titik A, besar MR sama dengan MC sama dengan OB. Dari titik A, ditarik ke bawah. Monopolis menetapkan kuantitas sebesar QO1. Dari titik A, ditarik ke atas memotong kurva permintaan di titik C. Dari titik C, ditarik ke sumbu tegak. Monopolis menetapkan harga sebesar P1 dengan kuantitas OQ1. Memotong kurva AC, posisi MC sama dengan MR di titik A. Di titik A, besar MR sama dengan MC sama dengan OB. Dari titik A, ditarik ke bawah. Monopolis menetapkan kuantitas sebesar QO1. Dari titik A, ditarik ke atas memotong kurva permintaan di titik C. Dari titik C, ditarik ke sumbu tegak. Monopolis menetapkan harga sebesar P1 dengan kuantitas OQ1. memotong kurva AC di D. Dari titik D, ditarik ke sumbu tegak untuk mengetahui besarnya biaya rata-rata, yaitu sebesar OE. Adapun keuntungan monopolis ditunjukkan oleh TR sama dengan P kali Ki sama dengan OP1 dikali OQ1 sama dengan segi 4 OP1 CQ1. TC sama dengan AC kali Ki sama dengan OE dikali OQ1 sama dengan segi 4 OE DQ1. V sama dengan TR sama dengan TC sama dengan segi 4 OP1 CQ1 dikurang segi 4 OE DQ1 sama dengan segi 4 EP1 CQ1. Next. Berikut ini ada contoh soal. Secara matematis, keseimbangan monopolis dapat dijelaskan sebagai berikut. Diketahui fungsi permintaan pasar, Ki sama dengan 200 min 2P. Di pasar hanya ada satu penjual yang mempunyai fungsi total biaya. TC sama dengan 10 plus 10 ditambah 5 Ki ditambah 2 Ki kuadrat. Hitunglah penetapan harga, kuantitas, dan keuntungan agar monopolis memperoleh keuntungan maksimum. Next. Penyelesaiannya, Ki sama dengan 200 min 2P. 2P sama dengan 200 min Ki. P sama dengan 100 min 0,5 Ki. TR sama dengan 100 min 0,5 Ki dikali Ki sama dengan 100 Ki min 0,5 Ki kuadrat. Turunan pertama fungsi TC dapat dicari MC. TC sama dengan 10 plus 5 Ki plus 2 Ki kuadrat. MC sama dengan 5 plus 4 Ki. Turunan pertama fungsi TC. Keuntungan maksimum monopolis yaitu MC sama dengan MR. 5 ditambah 4 Ki sama dengan 100 min Ki. 5 Ki sama dengan 95 Ki sama dengan 95 Ki sama dengan 19. Selanjutnya, mencari P dari fungsi permintaan. P sama dengan 100 min 0,5 Ki. 100 min 0,5 0,5 dikali 19. 100 min 9,5 sama dengan 91,5. P sama dengan TR min TC. P sama dengan P dikali Ki dikurang 10 plus 5 Ki plus 2 Ki kuadrat. Sama dengan 1738,5 dikurang 827. Sama dengan 911,5. Next. Rupanya cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabilahi topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!